Selamat pagi yang saya hormati Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Kapolis Tabis Semarang, dan Bapak Dandim, serta para hadirin sekalian. Jadi setelah peristiwa terjadinya kebakaran di pasar, relokasi pasar Juhar Kota Semarang, maka kami ditugaskan untuk melaksanakan olah DKP untuk menentukan sebab-sebab terjadinya kebakaran. Di relokasi pasar Juhar Kota Semarang, kawasan Masjid Agung, Jalan Artari Soekarno-Hatta Kecamatan Geyem Sari Kota Semarang. Kurang lebih 5.500 meter persegi. Kemudian dari arah utara, nampak bahwa seperti yang para hadirin sekalian lihat, itu tampak bagian atap dari blok F, sisi bagian tengah sebelah timur, mengalami pemanasan yang tinggi. Kemudian dari, lanjut, dari olah DKP, serta pemeriksaan yang kita lakukan di DKP, kita bisa menyimpulkan, jadi ini singkat-singkat saja, lokasi sumber api pertama kebakaran berada di blok F, yaitu pada lapak penjualan Garung Goni, yang kami tandai dengan tulisan LSABK yang di atas, di pojok kanan atas. Melihat langsung kebakaran, maka adalah sinkron bahwa terjadinya api pertama kebakaran di lokasi sumber api pertama kebakaran adalah akibat hubungan singkat arus listrik yang ada di blok F4, tempat lapak penjualan Garung Goni. Jadi, untuk singkatnya adalah demikian. Kenapa terjadi konsulting? Karena memang kita temukan di situ ada kelemahan di dalam instalasi listrik yang bisa kekesalahan dalam instalasi, instalasi pemasangan elektrik untuk penerangan dan pemakaian daya yang menyebabkan terjadinya konsulting. Ini setelah itu melakukan pengambilan barang bukti yang ada di TKP, yakni di blok F itu. Selanjutnya, barang bukti yang kami ambil di TKP, yaitu sisa-sisa kebakaran yang kami ambil di beberapa tempat. Indikasi pencurian listrik, kami tidak berada dalam wilayah itu. Jadi, nanti penyitikan resep saya yang akan bisa menjelaskan. Jadi, kalau dalam kompetensi kami sebagai pemeriksa teknis laboratoris, maka yang bisa kami lakukan di situ adalah bahwa adanya kelemahan dalam instalasi listrik, itulah yang menyebabkan keadaannya konsulting. Jadi, mengenai apakah ada pencurian lagi tidak, nanti pemeriksaan selanjutnya yang akan bisa. Satu lapak. Namun, untuk nama kami tidak berani menyebutkan. Ini kan sifatnya publik ya. Jadi, pemeriksaan labor yang terkait nama, lapak mana yang poin-pointernya itu merupakan yang kami rahasakan untuk tidak menimbulkan hal-hal atau dampak yang tidak diinginkan. Tapi, lapak siapa sudah kami laporkan kepada Bapak Kapolistabes untuk tindak lanjut selanjutnya. Bahwa ada persesuaian antara temuan di olah TKP, khususnya di Blok 4, eh di F4, dengan keterangan saksi. Dari 26 saksi yang sudah diminta keterangan, mengerucut kepada dua saksi kunci, yakni Saudara Suroto dan Saudara Imam Priyadi. Saudara Suroto bin Suwandihama menjelaskan bahwa melihat asap berwarna mengepul, warna hitam mengepul dari arah lapak pedagang gerabah antara blok, di Blok F4. Kemudian, mencoba mencari di mana titik asap itu namun keburu Lampu Padang. Kemudian, yang kedua, saksi Imam Triyadi juga melihat ada asap gelap dari Blok F. Inilah dua saksi kunci yang sinkron antara hasil pemeriksaan dari Laboratorium Frensik. Berikutnya, hadir Bapak Wali Kota Semarang di tempat ini. Saya berterima kasih atas penjelasan dari Kalafor maupun Pak Aparstabes. Tentu saja hal ini menjadi sebuah pelajaran berharga, tidak hanya buat pedagang, tapi juga kami di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Karena Pasar Johar ini dua kali terbakar, di Mei 2015 dan kemarin Februari 2022. Maka langkah kami di tingkat internal Pemkot, pasti kami akan ingatkan kawan-kawan di dinas terkait, terutama untuk terus memantau jaringan-jaringan listrik yang ada di ruang-ruang pelayan publik, khususnya di pasar. Di tingkat eksternal, kami berharap para pedagang juga saling mengawasi, belajar dari sebuah pengalaman. Kalau ada rekannya sebelahnya, kira-kira instalasi listriknya seroboh atau tidak sesuai dengan SOP, ya saling diingatkan. Kalau nanti diingatkan tidak mau, ya tentu saja bisa melanggung ke teman-teman di dinas pasar ataupun kepada kami langsung. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga, karena dua kali kejadiannya adalah course letting. Untuk kemudian kawan-kawan bisa lebih hati-hati, baik dari teman-teman bangkuat maupun dari kawan-kawan pedagang. Terima kasih. Bidang-bidang bangunan yang baru memang mensyaratkan bahwa untuk bisa muncul izin memberikan bangunan, fasilitas APAR harus terpenuhi sesuai dengan standar. Tapi yang kita tahu memang di relokasi ini penanganannya adalah sementara. Jadi mungkin kalau saya membayangkan, pasti fasilitas APAR-nya juga tidak seperti di dalam persyaratan izin memberikan bangunan. Tapi insya Allah yang di pasar Jawa Baru ini sudah dilengkapi dengan SBOB sesuai dengan standar APAR ini. Apa yang di pasar-pasar lain? Pasar-pasar lain mengikuti lah. Nanti kita akan cek satu persatu supaya sesuai dengan standar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.